Karena akan merusak, nanti kita akan dianggap merusak harga kawan-kawan fotografer lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, terima kasih sudah mau mampir ke channel saya. Hari ini kita akan melanjutkan tips untuk fotografer baru. Kemarin kita sudah buat portfolio, bagaimana kemudian kelanjutannya? Manfaatkan media sosialmu untuk mengupload gambar portfoliomu kemarin. Yang dicetak tetap dicetak, portfolio harus dicetak. Karena kita fotografer, jadi kita harus mencetak hasil gambar kita supaya konsumen nanti bisa kita lihat. Nah, sementara untuk menjual lewat media sosial, kita harus memanfaatkan media sosial yang ada. Oke, jangan lupa kawan-kawan, buat chattingan untuk kita saat mengupload di media sosial, ya plus harganya. Beranikan sama dengan harga kawan-kawan di komunitas. Lebih tinggi gak apa-apa, lebih rendah jangan. Karena akan merusak, maka kita akan dianggap merusak pada kawan-kawan yang sudah berulang. Oleh karena itu, itulah salah satu fungsinya kita ikut komunitas yang kamu miliki. Untuk caranya, kawan-kawan bisa belajar melalui siapapun. Sejelas manfaatkan media sosial, untuk kita bisa menjual hasil karya kita, pas kita kemarin bikin portfolio. Bisa dilihat oleh calon-calon konsumen, bisa dilihat oleh calon pengantin, atau calon yang mau mengejut kita. Oke, begini saja script selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!